selesai ini molen ku wow cakep kan halo semuanya welcome back to dapur yanti sebelumnya gimana kabarnya saudara online ku dimanapun kalian berada semoga sehat wakaf ya tidak kekurangan sesuatu apapun jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya hari ini kita masak-masak lagi masak online lagi bersama aku nih tapi hari ini kita masaknya yang sangat simpel banget tapi sangat disukai semua orang kayaknya ya apa ya kira-kira aku ada pisang ini pisang gelocor gelocor kira-kira aku mau bikin apa nih aku mau bikin molen pisang ini sangat sederhana banget cuma tiga bahan biasanya aku itu agak cekuk-cekuk gitu katanya ada yang rasani biasanya cekuk-cekuk cuma tiga bahan ya teman-teman oke ikuti aja bahannya apa aja dan nanti makan siang suamiku aku mau bikin mie goreng istimewa dan buat aku sendiri tempe penyet sambal penyet di geprek gitu ya oke ikutin aja keseruan kita di dapur yanti lagi nih oke stay tune pertama-tama ini dulu ya luocor teman-teman hari ini aku mau bikin pisang molen nih kangen banget dengan pisang molen di abang-abang jadi disini itu harus bikin sendiri teman-teman nih aku bahannya 130 gram tepung terigu sejumput garam secukupnya ya dan ini 35 gram mentega air secukupnya dan pisang aja dan minyak buat menggoreng tentunya ya teman-teman ini aja bahannya teman-teman oke sekarang tepungnya ini kita masukkan margarin yang udah kita apa cairkan ya atau mentega terserah teman-teman kita aduk-aduk tanganku sudah bersih dan kita aduk-aduk sampai rata ini kita kasih air sedikit demi sedikit sampai kalis ya teman-teman nih udah kalis kayak gini kita terus aduk-aduk atau digeprek-geprek gitu ya terserah teman-teman ini gampang banget dan ini kesukaan saya banget oke nih setelah kalis kita diamin selama 30 menit ya ini cara aku tuh oke kita diamin kita wrap dulu oke teman-teman setelah 30 menit kita diamin dan jadinya begini nih teman-teman wuhwis melor-melor sekarang ini aku kasih wijen ya tadi ini enak pelenik-pelenik eh aneh-aneh aja dikasih wijen pokoknya ya biar enak aja teman-teman oke gimana ya dan kita cemet yuk bareng-bareng oke sekarang pisangnya kita iris-iris ya walaupun luarnya jelek tapi dalamnya cantik teman-teman oke oke aku iris memanjang aja ya jadi ben muarem mulai makan gede kalau makan besar itu biar marem gitu teman-teman oke aku jadiin empat aku jadiin delapan nih teman-teman oke udah selesai sekarang kita aku taruh pinggir sini dan sekarang adonannya kita pipikan ini udah aku bersihin ya ini marmer jadi enggak papa ini aku pakai gelas karena enggak ada alat lain pokoknya sampai setipis-tipis mungkin oke pokoknya sampai tipis ya teman-teman ya digulung-gulung sampai oke setelah ini kita garis-garis menurut selera aja ya berapa bagian menurut selera teman-teman juga dan oke aku kasih contoh cara menggulungnya nih aku pakai yang tengah yang bagus dulu gulung-gulung gini aja ini aku bungkus pisang molen-nya ya ini pisang satu setengah tadi mau bikin dua ternyata kurang kulitnya ini aja udah cukup karena pisangnya emang terlalu terlalu gede ini aja udah cukup buat kita dan mertua saya nanti mertua aku separuh buat mertua separuh buat saya kita goreng yuk sebelum digoreng dan kita goreng yuk dan aku pakai gorengan ini aja ya biar cepat karena kalau disini kan cepat banget bismillahirrahmanirrahim lihat teman-teman wayu tuh mulai nih di lungkas sebentar lagi cantik banget kan udah jadi setiring nih oke teman-teman akhirnya sudah selesai nih molenku wow cakep kan dan crispy dan teman-teman setiap orang itu beda resep ya teman-teman aku bikin yang sangat simple banget gak aku kasih gula ya karena ini kepinginanku aja yang asin-asin tapi karena pisangnya ini sangat manis oke ini enek chili kita coba ya bismillahirrahmanirrahim pisangnya manis mantul ya Allah ini sangat gampang banget teman-teman hmm apa yang pengen oh pangas habis ini aku mau nganter ke rumah mama dulu ya oke teman-teman udah selesai nganter molen ke rumah mertua sekarang kita eksekusi buat mie goreng spesial ya gampang aja ya teman-teman kalau aku itu cuma sayurnya aku kasih sawi sama wortel bawang bombay dan bawang putih sawi sama wortel aja dan aku ada udang ini ada udang dan telur ini aja sih kita eksekusi yuk langsung aja daripada banyak ngomong mbak yanti oke maaf sekali ya kadang-kadang aku itu belepotan bukan karena apa ya karena juga gak aku itu males untuk ngulangin video lagi itu aku itu muales teman-teman jadi ya apa adanya aku inilah gitu ya oke teman-teman kita eksekusi cepat-cepat ya karena aku lagi buru waktu teman-teman mau ketemuan Kak Dona nih jadi aku masakin suami bawang apa bawang bombay bawang putih kita masukin bareng sama wortelnya kita masukin semuanya aja deh ini juga cepat pokoknya sampai baunya harum ya cepat-cepat soalnya mau ketemuan dadakan begini ya dan aku udah izin sama suami boleh suamiku itu gak mungkin melarang teman-teman karena hari ini suami juga keluar kota jadi makan siangnya agak terlambat jadi nanti tinggal manasin gitu ya mantep baunya sampai harum Kak Dona udah nelfon udah sampai Barcelona teman-teman yaudah aku oseng-oseng dan ini bumbunya seperti bihun aja ya kurang lebih kayak gitu jadi aku skip aja ya teman-teman maafkan selesai teman-teman ini spesial buat suami saya si mie gorengnya sudah selesai mie goreng istimewa buat suamiku ini kesukaan suamiku banget ya kok iya metu tuh metu didi oke sekarang kita nunggu suami pulang sebentar habis itu aku mau capcus pokoknya mau dandan dulu nih suamiku udah datang nih sekarang udah datang capek dan lapar oke tapi aku udah siapkan sayang tentu saja oke selamat makan selamat makan oke lihat-lihat sayangku apa yang istrimu mie goreng spesial mie goreng istimewa ada telur apa itu telur mata sapi udang wortel ada apa lagi sawi sawi cabai no cabai gede cabai gede like paprika cabai gede cabai gede oke aku nyawa dulu oke selamat makan bismillahirrahmanirrahim panas enak banget ini tuh kesukaan suami saya banget nih teman-teman mie goreng dan nasi goreng aku suka sekali karena aku sudah makan duluan suamiku itu apa namanya molen kamu coba sebelum aku pergi sayang namanya apa lagi molen 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 gimana enak gak pernah makan gak pernah ini pertama kali itu manis atau asin asin harinya dalam ada apa lihat aja kuning warna kuning apa itu gak tau sayang telur not telur pisan itu sayang lihat pisang aku suka sekali ini tadi aku udah kasih mama separoh aku bawa kesana ini tinggal 5 biji buat kamu oke sekarang enjoy your food sayang dan aku mau bye-bye aja sebelum aku pergi ya oke aku mau ketemu Kak Dona di Barcelona oke oke sebentar sebentar kita bye-bye bareng oke teman-teman sekarang suamiku aku makan sendiri karena aku mau ketemu temanku tapi aku mau undur diri dulu ya tapi jangan lupa like komen dan subscribe apalagi sayangku pencet tombolnya yang penting ingat pencet tombolnya kalau enggak kalau enggak pencet tombolnya eh jangan lupa sekarang dia nakal-nakal teman jangan lupa yang penting oke sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye love you all oke istriku tercinta sudah pergi ketemu teman-teman dan aku habis makan lihat-lihat mie goreng istimewa enak sekali oke lihat-lihat sayang sayang sudah habisin terima kasih untuk makan makan ini dan have fun with your friends see you later suami lagi berangkat ini suami saya lagi berangkat kerja pagi-pagi mobil yang kecil teman-teman habis ini aku ngantar anak-anak sekolah sama papanya terangkat sekolah sayang iya halo Alec Eric sayang dua-duanya pinter stop stop lagi lampu merah nih sekolahnya cuma belakang rumah ya teman-teman tuh sekolahnya udah nyampe terserah 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 pokok-pok sayang hai manti ya bagus banget ini sebenarnya tapi gak kelihatan teman-teman sakura pen parece korra post those am опять a 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 Terima kasih.